Sabar dan ikhlas menjadi pegangan hidup Mila dalam menjalani usahanya perjualan gorengan dan nasi bungkus. Meski dipikul dan menghadapi berbagai rintangan, bagi ibu dua anak ini rezeki yang dia dapatkan diperoleh dengan cara yang halal. Di rumah inilah Mila bersama suami dan tiga anak yang tinggal. Di rumah yang berada di desa Dayuh, kecamatan Jelengsi, Kabupaten Bogor ini, perempuan 46 tahun ini mempersiapkan dagangannya. Pertama jualan es, bahagia 20 gitu, cuma dapat duit 20, terus udah ada seminggu ibu mikir, usaha apa lagi ya yang agak gedean gitu dapetannya. Kata teman disarankan, udah jual gorengan aja gitu. Ibu besok jual gorengan, Alhamdulillah. Memegang prinsip tidak malu asal halal, Mila menjalani proses hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Tujuannya hanya satu, untuk membantu suami yang bekerja sebagai pekerjaan keamanan dan menyekolahkan anak-anaknya. Kalau tadinya dia tuh nggak mendukung kayaknya, tapi lama-lama sekarang dia malah bantu, ngebungkusin, ngedukung, nganterin. Takutnya ibu sakit kan, terus kalau penghasilan pas-pasan kan ntar beban ke anak ya. Iya makanya ibu sedikit-sedikit senabung lah gitu, buat jaga-jaga aja. Menjajakan dagangan di depan sebuah pabrik, ibu tiga anak ini menghadapi berbagai rintangan demi kebutuhan hidupnya. Saingan banyak, tapi udah aja ibu mah terima, rejeki aja dari Allah gitu, diikhlasin aja. Kasian kan orang juga kan butuh makan. Ya pengen maju, pengen lebih baik ya, pengen punya gerobak gitu. Di usia yang tidak muda lagi, kegigihan, kesabaran, dan keikhlasan, serta harapan milah, mendapat perhatian dari Partai Perindul yang menunjukkan kepeduliannya kepada ekonomi rakyat kecil. Tidak punya gerobak? Enggak. Satu hari bisa jual berapa ini? Fungkus. Ini nasi 50, sayur sekitar 150, gorengan 150 Pak. Habis? Ya enamnya dagang Pak, ada habis, ada enggak. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah dapat gerobak perindul, makin maju dagangan. Amin, ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindul, Bapak Hari Tanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindul, Ibu Liliana Tanu Sudibyo, atas bantuan modal, usaha, dan gerobak yang diberikan kepada saya. Gerobak Partai Perindul dan modal usaha menjadi kekuatan baru bagi milah dan keluarga untuk terus menjalani hidup dengan kesabaran dan keikhlasan.